Es balok ini bukan untuk dikonsumsi, namun es balok ini akan dibentuk oleh mahasiswa dari Tristar Kulineri Institut. Dengan peralatan yang lengkap, mahasiswa Tristar Kulineri ini dengan telaten membentuk es balok menjadi bermacam bentuk, seperti swan, inisial, dan logo. Mungkin Anda sudah mengenal apa namanya? Sebut saja ice carving. Kegiatan atau aktivitas ini dilakukan setiap mahasiswa yang bersekolah di Tristar Kulineri Institut. Kegiatan atau aktivitas ini dilakukan setiap mahasiswa yang bersekolah di Tristar Kulineri Institut. Seperti yang kawan-kawan lihat, mereka sedang asyik melaksanakan mata kuliah ini, dengan peralatan yang sudah dilengkapi oleh kampus Tristar. Para mahasiswa Tristar bersemangat meski diterik panas dan dituntut harus cepat dalam pengerjaan. Hal ini dikarenakan es akan cepat leleh jika di luar ruang. Berikut komentar dari mahasiswa Tristar Kulineri Institut. Nama saya Maria Zuwanda. Saya jurusannya sudah D2 Kulineri. Sekarang kita mau buat ice carving ya. Di sini kita bagaimana cara mengolah es balok jadi suatu objek yang baik, yang bagus untuk dilihat untuk dekorasi, dekorasi ruangan. Seperti acara wedding, birthday, ya banyak lah, anniversary juga. Aku Chris Lengkong, dari jurusan kuliner, aku sekarang D2. Materinya banyak ya. Kan kita membuat berbagai macam objek dari es balok, contohnya angsa, misalnya dalam membuat sayap-sayap angsa itu biar bermotif gitu, biar cantik, buat paruhnya, dan macam-macam lah kita dapat dari dosen Pak Sukamto ini. Di sini dituntut kreativitas ya, kalau menurut aku. Banyak ya, kita diajari Bapak membentuk berbagai macam es balok gitu. Dari yang bentuk es balok, terus dipahat, sampai jadi bentuk seperti ini, topi-topi, angsa, dan huruf, bahkan huruf ya. Buat dekorasi birthday, buat dekorasi wedding, banyak ya, kalau menurut aku. Maha siswa dari Tristar Kulineri Institute ini diwajibkan mengikuti praktek ice carving ini. Bertujuan sebagai bekal untuk setelah mereka lulus. Mereka diajarkan bermacam-macam di mata kuliah ice carving ini. Dosen Sukamto dari Tristar Kulineri Institute ini dengan latin melatih dan memberi materi ice carving ini. Nama saya Moses Karensa, dari jurusan Tata Boga. Nama saya Christian Cia, dari jurusan Tata Boga juga. Dan juga kita mendapatkan teknik bagaimana supaya tidak bisa, supaya menempelkan dengan baik, kan menggunakan garam. Itu selalu kita kan nggak tahu, tapi kita setelah daya, kita menjadi tahu bagaimana cara menempelkan yang baik, dan juga bisa dibuat bila ada kesalahan, bisa diperbaiki. Jadi tidak langsung dibilang, ah salah, tapi bisa diperbaikilah, sehingga menjadi lebih baik, senang ada pelajar ice carving. Jadi kita bisa lebih tahu bagaimana cara memahat ice, gitu. Sementara kan zaman sekarang ini banyak orang-orang kalau dinikah di hotel-hotel kan membutuhkan ice carving gitu loh. Di sini kita diajarkan untuk membuatnya. Tidak hanya mengukir ice saja, mahasiswa diajarkan pendidikan moral yang paling membantu dan menonton. teori yang kita berikan kepada pasir. Tidak hanya diperbaiki, kita bisa mengenai definisi dari ice carving itu sendiri, kemudian fungsi dari ice carving, kemudian storage atau penyimpanan ice balok yang akan kita pahat, kemudian peralatan yang dipakai dalam membuat ice carving, termasuk juga maintenance yaitu termasuk asan atau box yang kita gunakan untuk menyimpan peralatan agar enggak cepat korosif. Murid-murid itu sangat ingin tahunya sangat tinggi, sangat antusias sekali. Itu bisa gimana sih memegang ice, gimana sih membentuk ice itu tadi saya lihat, sangat antusias sekali, jadi saya senang sekali dan untuk hasilnya yang seperti yang saya lihat itu sangat-sangat memuaskan. Jadi jika kawan-kawan semua ingin menjadi kopi profesional, kami tunggu di Tristar Kulineri Institute. Yoga Setiawan, Albert Ekman, Multimedia Tristar Terima kasih. 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 Terima kasih.